6 sore dalam maghrib dia pikirnya gak ada perubahan karena memang beratnya makin ngambes terus kan gitu akhirnya saya punya inisiatif karena di dalam petesiumnya ada porlip akhirnya saya punya inisiatif, saya hubungin yang di dalam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh info jati bulak video ini dibuat untuk memberikan keterangan atau informasi kepada para warga kampung jati bulak dan sekitarnya karena memang hari ini Chandra baru mempunyai kesempatan untuk kewawancara dengan seseorang yang luar biasa ya pada waktu itu ya waktu itu adalah kejadiannya dimana ada mobil tiga berapat yang terperosak di bahu jalan ya di belakang atau mungkin samping PT Sumiase baik seperti apa keterangannya atau ikuti ya wawancara Chandra dengan Bapak Adung oke semangat ya info jati bulak kembali hadir dan hari ini Chandra berada di ex bengkel JBT dan saat ini Chandra lebih tepatnya adalah di mie ayam bakso Wonogiri Kiki ya dan ini kita sedang berada lebih tepatnya lagi yaitu di tempat orang jualan es kelapa Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam iya boleh lebih keras sedikit Pak iya Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh iya Pak mau nanya nih Pak ini nama top es kelapanya apa ya ini depot es kelapa muda berkah semua nama ya depot es kelapa muda berkah ya iya iya yang ada di bot belokan Sumiase ya betul luar biasa ya kalau dulunya ini bengkel JBT dulu ini bengkel JBT bengkel mobil bengkel mobil terus pengecetan mobil tapi sekarang masih ada ya untuk pengecetan masih ada di rumahnya Pak di rumah beliau luar biasa Pak siapa namanya Pak RT Enggrim Pak RT Enggrim Enggrim ya luar biasa Pak ini cara hari ini kesini sengaja ingin tahu cerita kemarin kita ada kejadian ya di samping Sumiase ada base 3 berapat yang bisa dikatakan terperosak di pinggir jalan yang jalannya rada empuk gitu Pak ya betul betul nah itu cerita ceritanya kemarin kan kita agak susah untuk membantu beliau kan ya untuk menaikkan mobilnya agar terlepas dari hal itulah ya nah Bapak ini ceritanya seperti apa sih Pak? eh ntar dulu nih Bapak namanya siapa? oh ya nama saya Adung Jailani Bapak Adung Jailani Adung Jailani saya warga RT 05 R01 ya berarti Bapak warganya Pak Alihin ya? betul luar biasa ya oke Pak Adung boleh tahu dong ceritanya seperti apa sekemarin? dari awal sampai akhir kali ya? mungkin kejadian sudah ada seminggu yang lalu kali ya seminggu yang lalu karena memang sudah diangkat juga ini karena kebenaran waktu itu Jumat hari Jumat biasanya mobil itu mobil angkutan karyawan yang memang ditaruh di lapangan lapangan bola jati bulak ya? betul lapangan bola jati bulak kebenaran waktu itu hari Jumat jadi ada pasar malam akhirnya sementara di taruh di sini akhirnya saking miringnya atau beratnya gimana kita tidak tahu akhirnya terkelosok ke dalam guaat gitu oh gitu ya kemudian kan kita sempat ada agak kesusahan ya bagaimana caranya agar mengangkat itu nah kemudian itu tahu-tahu sudah terangkat itu bagaimana ceritanya Pak? oh iya memang kita saya lihat memang tidak ada konekturnya hanya Pak Yen itu namanya Pak Yen iya angkutan karyawan kawasan ya kawasan ini sih dari Jebo BK terus saya lihat sendiri gitu akhirnya sampai saya bantu dengan alat-alat seadanya diangkat pakai ini sampai sore akhirnya dia nyerah juga itu jam berapa Pak ya? sampai jam 6 sore sempat nyerah gitu jam 6 sore tuh jam 6 sore ke Maghrib dia pikir tidak ada perubahan karena memang beratnya semakin ngambes terus kan gitu oh iya iya akhirnya saya punya inisiatif karena di dalam petesiumnya ada 4 lip akhirnya saya punya inisiatif saya hubungi yang di dalam ikut sampahnya yaudah kalau bisa Sabtu besok akhirnya terlaksana gitu jadi tidak ada yang bawa por lipnya berarti keesokan harinya Pak ya? keesokan harinya oh itu berarti semalaman masih disitu ya? masih semalaman disini oh itu jam berapa Pak besoknya itu Pak? itu karyawan masuk jam 8 udah jam 8 karyawan masuk jam 9 udah mulai diangkat diangkat kita bantuin dengan satu por lip itu dengan yang bawah itu Pak Alek Alek Kletong sebenarnya dia memang orang dalam juga jadi dari Sumuyasi ya? betul dari Sumuyasi ya? akhirnya kita dengan catatan izin ke Sappam akhirnya kita izin ke Sappam dengan koordinasi RT 05 akhirnya kita ke Sappam yaudah akhirnya bisa karena memang mengganggu bahu jalan seperti jalan jalan pintas dari dari kampung ke BKP jalan umum SAPANT dalam arti untuk sampang membolehkan yang penting tadi akhirnya datanglah untuk jalan Bapak adung ini adalah karena kemarin rada viral sih ya untuk video sebelumnya yaitu ada sekitar 1.700 penonton Pak mau tanya lagi nih Pak yang rada pribadi, ini dikenakan biaya nggak Pak ke Sumiasehnya? Kebeneran waktu di Sumiaseh nggak ada biaya ya Pak Semua tahu ya, berarti mereka benar-benar membantu untuk warga kita lah ya Betul, karena memang Sumiaseh juga kan nggak mungkin kan FBA dan sebagainya Karena juga kita memang buat lingkungan, kekuali mungkin di luar PT Sumiaseh Karena lingkungan Sumiaseh juga mengganggu bahu jalan, akhirnya kita izin ke RT, terus kita ke Kos akhirnya kita ke dalam, akhirnya Alhamdulillah, kemudian waktu itu Sabtu libur Berarti jam-jam 9-an ya, bisa terangkat kurang lebih, apa jam berapa nih? Ya jam hampir setengah jam lah, setengah jam ya? Setengah jam ya? Setengah 10, sudah terangkat Jadi kemarin cerita ngangkatnya itu gimana? Forklift-nya kan di depan itu, di depan mobil Forklift-nya itu di depan mobil, karena kan sebelah kiri yang untuk mobil itu agak ngambres Akhirnya diangkat ya, diangkat ke atas, akhirnya hampir setengah jam kita bantuin jadi diangkat kita tutup, diangkat tutup gitu Akhirnya bisa lah, gitu Berarti kemarin antara forklift ya, atau forklift apa? Forklift ya? Forklift ya? Oke, nah forklift kemarin diangkat, kemudian di depan rodanya mungkin ya, atau tanah kosongnya dikasih, apa ya kemarin ya? Betul, kita kasih batu-batu Batu-batu ya? Kita diangkat sama forklift, angkat naik ke atas, kita ganti bawahnya, kayu atau batu, akhirnya turun lagi kan terutup tuh, yang melongkakan itu Akhirnya bisa, akhirnya alhamdulillah, setengah jam lebih, mobil bisa jalan berkampar Luar biasa ya? Berarti mungkin semalaman Pak Ayan nya nggak tidur wajah ya? Gitu, apa gimana ceritanya tuh? Mungkin kalau malamnya tuh mikirin ya, karena mobil juga kondisi di sini, satu Kedua kan memang karena lingkungan ini, lingkungan RT7, jalan juga hancur Akhirnya mungkin RT juga sama Kamanan RT7, apa namanya, ini jalanan rusak karena memang hancur akhirnya Akhirnya saya yang bertanggung jawab Luar biasa ya? Nanti jangan jawab, hanya istilahnya akan diperbaiki Akhirnya koordinasi sama yang sopirnya Yaudah Pak, nanti setelah ini kita perbaiki mungkin habis bulan Karena memang uang, mungkin keuangan juga ya Pak? Iya benar Akhirnya kita koordinasi ke RT, keamanan, jadi Jadi udah kan nggak apa-apa, karena Alhamdulillah sampai saat ini mereka udah bisa narik lagi Ya oke, berarti intinya untuk PT Sumiasi sendiri ada positifnya lah ke warga lah ya Ke sekitarnya lah ya? Betul Betul Bapak terima kasih udah berhasil kita wawancara ya? Iya Semoga perjuangan Bapak dibalas oleh Allah SWT ya? Amin, amin, amin Ya luar biasa ya Terima kasih Pak Adung Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya demikian channel, wawancara dengan Pak Adung Orang yang telah banyak berjasa ya Untuk mobilnya Pak Aien yang terprosok ke Pahu jalan Itu aja untuk hari ini, itu hujati pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh